Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebagai nilai dasar BPHTB dan PBB tahun 2024, Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kepayang lakukan updating zona nilai tanah. Untuk ketersediaan informasi zona nilai tanah atau ZNT di Kabupaten Kepayang di tahun 2024, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepayang melaksanakan rapat antar sektor baik Pemkap, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang dipusatkan di kantor BPN Kepayang. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan updating nilai tanah tertinggi dan terendah yang ada di Kabupaten Kepayang. Eish Yeni Sharifah mengatakan, updating ZNT tersebut dilakukan setiap tahun. Hal tersebut guna memberikan informasi ZNT tersebut kepada investor, developer, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait. Selain itu untuk membangun informasi manajemen aset pertanahan dengan subsistem informasi nilai tanah sebagai dasar penilaian BPHTB dan kedepannya sebagai sumber informasi PBB. Jadi lokasi itu padatkah atau ada nilai jual yang tinggi, itu yang membedakan dengan wilayah yang lainnya. Sekda Kepayang Hartono mengatakan, ZNT tertinggi di Kepayang adalah pasar Kepayang dan ZNT terendah di Desa Talang 3, Kecamatan Muara, Kemumu, Kepayang. Ini sosialisasi, supaya nanti kita tahu tanah-tanah yang sudah tersertifikankan, tanah yang belum, kemudian tahu kita nilai-nilai tanah ke depan. Alex Chandra, Kontributor TVRI Bungkulu melaporkan.